Intro Dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Air Langga kembali menerjunkan mahasiswanya dalam program Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Komunitas atau KKNBBK. Salah satu lokasi penerjunan mahasiswa tersebut adalah Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 440 mahasiswa Unair tiba di Banyuwangi pada selasa 2 Juli 2024 dan mendapat sambutan hangat dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ya ini KKNBBK, ini yang keempat di Banyuwangi, ada melibatkan 440 mahasiswa dari beberapa, 6 studi tentunya, di Unair itu ada 17 fakultas kan, jadi meliputi 7 fakultas itu yang kita tuliskan di Banyuwangi ini selama 25 hari atau 1 bulan. Ada 5 kecamatan di sini yang kita tempatkan untuk mereka untuk belajar bersama masyarakat dan bersama komunitas di sini selama 25 hari atau 1 bulan. Ini dalam bidang kesehatan, kemudian dalam bidang lingkungan, dan bidang sosial, dan bidang perekonomian ya. Itu memang harapan kita bahwa setelah mereka itu belajar di fakultas masing-masing, kemudian kita terjungkan di masyarakat untuk belajar tentunya. Belajar untuk mengetalapkan ilmu yang ada di kuliah itu diterapkan di masyarakat. Harapan kita bahwa dengan mereka KKN, maka lengkaplah pendidikan mereka itu, sehingga nanti pada saat dia terjun ke masyarakat, insya Allah sudah lengkap di umumnya, sehingga dia siap untuk terjun di masyarakat. Oke, kenalin nama aku, Niput WC Hanti, bisa dipanggil Ayu, dari Fakultas Keperawatan. Aku ditugasin di Kecamatan Belimbing Sari, Desa Badean. Dari tim kita ada 4 prokar utama, yaitu dari prokar kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga lingkungan. Implementasi dari sisi pendidikan, kita akan ada lecture atau pelajaran bahasa Inggris, dan juga ada edukasi PHBS juga. Di sisi lingkungan sendiri, kita akan menerapkan adanya manfaatan dari sampah, yaitu terutama botol plastik, yang akan dijadikan sebagai hidroponik. Harapannya mungkin sama dengan harapan kita semua, agar KKN yang dilaksanakan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakatnya nanti, bisa dirasakan langsung oleh masyarakatnya, dan juga bisa bermanfaat positif juga bagi mahasiswa, enggak hanya belajar, kuliah, semata literasi di kampus, tapi juga langsung bisa mengimplementasikannya ke masyarakat. Hebat! 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 Selamat menanggap! Terima kasih. selamat menikmati